Salam tutorial bertemu lagi dengan saya Terima kasih buat teman-teman semua Bagaimana kabarnya semoga baik-baik aja ya Untuk kali ini Saya ingin berbagi tip bagi teman-teman Dan berbagi video tutorial Bagi teman-teman yang memiliki printer Canon MG2570 Seperti ini Ataupun MG2570S Dan sejenisnya juga ada sama Yaitu Canon E410 Dimana permasalahan printer ini adalah Bunyi klotok-klotok dan tidak bisa menarik kertas Jadi bagi teman-teman yang memiliki printer seperti ini Yang permasalahannya bunyi klotok-klotok Dan tidak bisa menarik kertas Silahkan simak video ini Dan pastinya nanti video ini pasti bermanfaat bagi teman-teman Dan bisa memperbaiki printer kalian Yang permasalahannya sama dengan Permasalahan printer yang saya pegang saat ini Jadi untuk Cara mengatasi printer yang sejenis ini MG2570 ataupun E410 Yang permasalahannya seperti yang saya utarakan tadi Yaitu bunyi klotok-klotok Dan tidak bisa menarik kertas Cara mengatasinya Dan permasalahannya itu biasanya terjadi pada Gearset printer ini Gearset itu biasanya ada di bagian bawah kiri printer Di sebelah kiri printer ya Jadi cara untuk membuka Jadi cara untuk membuka gearset ini Pertama-tama teman-teman bongkar printernya Angkat skenernya Kemudian angkat rel dan housing ketrik Seperti ini Setelah itu teman-teman langsung bisa lihat Gearset ada di sebelah kiri printer Ini langsung teman-teman angkat seperti ini Inilah gearset printer Canon MG2570S Ataupun sejenisnya Biasanya itu permasalahan yang mengakibatkan printer kita Itu bunyi klotok-klotok Dan tidak bisa menarik kertas Itu kerusakan pada gearset Teman-teman bisa lihat disini Di gearsetnya Biasanya disini ada bagian Untuk semacam tuas Yaitu biasanya kegunaan semacam Seperti Bisa dibilang Seperti rem ya Seperti rem Yang bisa mengkoordinir Ataupun mengontrol gearset printer kita Biasanya di sebelah sini Pas tepat di tengah Teman-teman bisa lihat ya Mungkin Kalian bisa lihat lebih jelas Ini saya perdekat Disini jelas kelihatan Kalau dia tuas itu Patah ya seperti ini Dan ini juga kayaknya sudah pernah bekas servis Karena sudah ada bekas lem Jadi kalau gearset yang masih kondisi normal Kalau gearset yang kondisi bagus seperti ini Jadi disini saya sudah siapkan Sudah saya beli satu gearset Kalian bisa lihat ya Disini perbedaannya Di dalam itu ada semacam tuas lurus Kemudian ujungnya ada semacam bengkok sedikit ya Nah itu kondisi masih bagus Ini pertanda bahwasannya gearset kita itu Kondisinya baik Sedangkan seperti yang tadi Kalau gearset yang sudah rusak Dia ada semacam tuas Yang Bentuknya patah seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya Saya tunjukkan ya Perbedaan gearset yang masih bagus dengan yang sudah rusak Yang masih bagus seperti ini Kalian bisa lihat ya Ada garis lurus di tengah Seperti ini Ada di tengah yang lurus Sedangkan yang ini yang sudah rusak Itu sudah patah Dan ada bekas lem Itu yang ada yang putih Itu pertanda bahwasannya gearset printer kita itu sudah rusak Jadi Jadi disini sudah jelas Untuk cara mengatasi printer yang bunyi klotok-klotok Untuk tipe sejenis Canon MG2570 Dan tidak bisa menarik kertas Itu kerusakan pada gearset Jadi cara mengatasinya teman-teman cukup ganti Bisa beli Tapi kalau memang Untuk tuas yang di dalam ini Masih Patahannya masih ada Masih lengkap ya Patahannya kalau masih lengkap Teman-teman bisa kasih perbaiki Maksudnya Bisa dikasih lem Untuk memperbaiki Untuk menyambungkan kembali Tuas yang ada di dalam ini Bisa juga tidak perlu mengganti satu set seperti ini Bisa memperbaiki dengan menggunakan lem Tetapi kalau memang tuasnya sudah hilang Mungkin patah Dan sudah tidak tahu kemana lagi Ya mau tidak mau Kita harus mengganti dengan gearset yang baru seperti ini Oke Jadi seperti itulah teman-teman Cara mengatasi printer Canon MG2570 Dan sejenisnya Yang kerusakan bunyi klotok-klotok Dan tidak bisa menarik kertas Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Like, share, dan subscribe Dan jangan lupa klik loncengnya Saya selalu dapat notifikasi video terbaru di channel ini Semoga bermanfaat buat semuanya Terima kasih telah menonton!